Siapa? 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 Lelawan Genjar Mahfud gelar doa kebangsaan bersama 50 ribu kiai dan santri di kersi. Yang maha teriakan Prabowo saat Puan Maharani bertanya siapa presiden 2024. Belakangan ini Indonesia tengah dilanda cuaca panas ekstrim yang membuat hujan jarang turun sehingga mengakibatkan kekeringan. Hal ini menjadi keprihatinan masyarakat luas dan berbagai pihak. Termasuk Ketua DPD-PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah. Dalam rangka meminta kepada Tuhan untuk menurunkan hujan sekaligus memperingati hari santri nasional. Said mengajak semua lapisan masyarakat untuk memancatkan doa bersama dengan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Genjar Pranowo Mahfud MD. Ada pun tokoh-tokoh agama yang akan ikut hadir untuk doa bersama. Antara lain, Kiai Haji Anwar Zahid yang akan mengisi ngaji kebangsaan. Kemudian, Gus Hafiz dan Gus Azmi Syabanul Muslimin akan mengisi kegiatan salawatan bersama. Yang akan dihadiri oleh seribu orang anggota ishari yang melantunkan lalaran Alfia Ibn Malib. Selain itu, ada Puan Maharani yang ikut memberikan sambutan tentang pentingnya menguatkan solidaritas barisan, terutama kaum santri dan nasionalis. Lalu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri juga menyampaikan pesan secara virtual. Jumat Adan Simpatisan Baca Pres dan Baca Wapres, Genjar Pranowo dan Muhammad Mahfud Genjar Mahfud, mulai membadati lokasi acara di Stadion Kelora Joko Samudra atau Gejos, Jumat 3 November 2023 sore. Acara sudah dimulai sejak pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Selang satu jam kemudian, para tokoh itu datang menyapa ribuan warga dan para relawan Genjar Mahfud. Namun, ada hal menarik yang diperhatikan para pengunjung melalui video yang mereka ambil dan tersebar di media sosial. Kemudian yang dimaksud adalah saat Puan Maharani melakukan pidato dan interaksi dengan penonton. Puan Maharani berpidato di acara tersebut dan bertanya soal sosok presiden 2024 mendatang. Siapa presiden kita? Tanya Puan seperti yang dilansi dari akun Instagram at benteng.prabowo pada Rabu 8 November 2023. Pertanyaan dari Puan tersebut ditujukan agar para penonton menimpali dengan teriakan Genjar Pranowo. Sebab acara tersebut memang dilaksanakan oleh relawan Genjar Pranowo dan Mahfud MD. Namun, jawaban mereka tidak sesuai dengan harapan Puan. Para penonton yang hadir malah meneriakan nama calon presiden yang lain. Dalam video yang tersebar di media sosial, penonton yang hadir di sana secara kompak menyebut nama capres Prabowo Subianto. Prabowo, teriak para penonton! Bukan hanya sekali, Puan Maharani menanyakan pertanyaan yang sama kepada para penonton. Namun jawaban yang muncul tidak berubah. Siapa? Tanya Puan. Prabowo, jawab penonton mengulang. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.